Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua, saya Nadir Shah Hosen Roy Suryah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Australia dan New Zealand Banyak yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Adam, Iblis maupun anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Khabil Kita tahu bahwa Iblis memalak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam semata-mata karena merasa dia lebih baik dari Nabi Adam Ini artinya apa? Pertama, kesombongan Ini pelajaran pertama Iblis jatuh, dikutuk karena kesombongan Yang kedua, Nabi Adam boleh menikmati semuanya Di dalam surga Kecuali satu hal Tapi beliau Kecuali satu hal Tapi beliau Digoda oleh Iblis Sehingga muncul dorongan hawa nafsu Berdasarkan keserakahan Tidak mengambilnya bukan haknya Disitu kesalahannya Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sudah di bumi Mereka punya anak Habil dan Khabil Terjadi pembunuhan diantara anak Apa ada sebabnya? Karena ortinya Kedengkian diantara mereka Inilah pelajaran penting Yang bisa kita ambil hikmahnya Siapa yang tidak selamat Di dunia dan di akhirat Tidaknya jangan sampai melanggar larangan Allah Yang pertama Kesombongan Kemudian Keserakahan Dan ketiga Kedengkian Semoga kita semua bisa selamat Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton!